Ajang balap Indonesia Sentul Series of Motorsport atau ISOM 2023 seri perdana yang berlangsung di sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat berlangsung sengit. Seri perdana Indonesia Sentul Series of Motorsport atau ISOM 2023 digelar di Sentul International Circuit, Bogor, Jawa Barat pada minggu pagi. Ajang kali ini turut diikuti puluhan pebalap profesional dari berbagai tim dengan mobil terbaiknya. Atmosfer balap pun terasa ketika sejumlah pebalap mengadu kecepatan di lintasan yang menantang. Hal tersebut dirasakan pebalap senior dari tim Indostar Ari Aumos yang berhasil menyelesaikan 10 putaran dengan finish di urutan pertama pada kategori balap Mercedes One McRace Championship atau MOR C kelas SCN6 Sport. Sementara itu rekan satu tim Ari Aumos yaitu Edo Riza. Meski sempat menemui banyak kendala, dirinya tetap berhasil meraih podium pertama pada kategori Mercedes One McRace Championship atau MOMRC kelas SCN6 Klasik. Wah seri pertama tahun ini lumayan seru, tapi memang cobaannya banyak dari awal latihan sudah hujan, belum lagi trouble-trouble yang kita alamin. Ya so far tapi aman, kita dapat piala semua, Alhamdulillah. Seri perdana ISOM 2023 diharapkan dapat merangkul lebih banyak peserta, investor hingga sponsor agar dapat menjadi wadah yang dapat mencetak pebalap profesional tangguh. Imam Rohman dan Tikno Handoko melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.